Yang seharusnya menjadi pengayau masyarakat lagi-lagi terjadi. Di Goa Sulawesi Selatan, viral video yang menggambarkan polisi, memegang pistol dan mengintimidasi sejumlah santri di pondok pesantren. Alasannya, polisi arogan ini mencari orang yang melempari rumahnya. Apa jadinya jika polisi sebagai pengayau masyarakat malah berulah seperti preman? Inilah yang terjadi di pondok pesantren Imam Azuhri Goa Sulawesi Selatan. Polisi berpangkat brigadier ini marah dan mendatangi pondok pesantren untuk mencari orang tak dikenal yang melempar rumahnya dengan batu. Namun polisi ini bertindak arogan dan mengintimidasi penghuni ponpes sambil mengeluarkan pistol. Pihak pondok pesantren Imam Azuhri Goa yang tidak terima atas tindakan arogan ini, secara resmi telah melaporkan kasus ini ke Propam Pol Desolasi Selatan. Pol Desolasi Selatan sendiri menyatakan telah menindaklanjuti kasus ini dan mengamankan pelaku. Pemeriksa sudah diamankan di tempat khusus selama tujuh hari. Sudah begitu, nanti kita tinggal menunggu proses sidangnya di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pol Restabes Makassar. Selain itu, Pol Restabes Makassar juga sudah meminta maaf kepada pihak pondok pesantren atas tindakan anggota mereka. Zainuddin melaporkan dari Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan.